Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang sistem pendingin mesin dengan tipe air cooling system atau sistem pendinginan mesin dengan media udara Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan tentang tipe sistem pendinginan mesin tipe yang kedua atau sistem pendinginan mesin dengan media oli Sistem pendinginan oli atau biasa disebut oil cooling system Minyak pelumas mesin atau yang lebih dikenal oli mesin pada dasarnya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai bahan pelumas agar mesin berjalan dengan mulus dan bebas gangguan sekaligus berfungsi sebagai pendingin dan penyekat, benda yang bergesekan Untuk fungsi pendingin, oli cukup penting perannya dalam sebuah mesin Karena oli bertanggung jawab besar terhadap suhu mesin Bila dibandingkan dengan radiator, radiator hanya bertanggung jawab untuk pendinginan bagian atas mesin yaitu pada blok silinder dan kop silinder Sedangkan sisanya pada mesin bagian bawah seperti halnya crank shaft, cam shaft, timing gear, piston, dan lain sebagainya akan didinginkan oleh oli Panas pada mesin dihasilkan oleh proses pembakaran, bahan bakar, dan gesekan antar komponen Jika kita perhatikan pada ilustrasi berikut Kalian dapat melihat Bahwa ada komponen yang bergerak yaitu piston Dan piston selalu bergesekan dengan dinding piston Kemudian Ada proses pembakaran pada silinder Nah, pada dua komponen tersebut akan menjadi sumber panas Kemudian, ketika oli melewati bagian komponen mesin yang panas Panas akan dialihkan ke oli Karena oli menjadi panas Maka oli tersebut perlu didinginkan Biasanya, oli tersebut didinginkan menggunakan angin Komponen utama proses pendinginan dengan oli adalah heat exchanger Atau kalian bisa menyebut atau biasa disebut dengan oil cooler Dimana fluida atau oli didinginkan di dalam oil cooler tersebut Kemudian, melalui heat exchanger atau oil cooler Panas oli dilepaskan ke udara Untuk peletakan heat exchanger atau oil cooler pada mesin Biasanya diletakkan menjadi satu atau berdekatan dengan mesin Namun, ada juga yang terpisah dengan mesin Sehingga memerlukan sistem perpipaan Bila kita ambil satu contoh Mungkin yang lebih familiar adalah motor Satria F Pada motor tersebut, terdapat satu komponen Oil cooler atau heat exchanger yang berbentuk menyerupai radiator di depan mesin Heat exchanger atau oil cooler secara umum terdapat dua tipe Yaitu tipe shell and tube atau you tube U tube gitu ya U tube Dan tipe plate Namun, sekarang tipe plate lebih jenderung diminati Daripada tipe tube atau pipa Karena dari segi perawatannya, tipe plat lebih mudah dibersihkan Berikut adalah contoh gambar atau penampakan dari heat exchanger tipe tube atau tipe pipa Perbedaan yang mencolok Heat exchanger tipe pipa ini menggunakan pendinginan tertutup Jadi, seperti ini cara kerjanya Oli mengelir dari bagian sebelah sini Kemudian, melewati pipa-pipa kecil yang ada di tengah ini Kemudian, oli bergerak ke saluran keluar Nah, dalam pipa-pipa kecil ini Dipasang suatu ruangan Kemudian, dialiri Angin atau air Biasanya seperti itu Nah, dalam pengalirannya nanti ada sistem tersendiri Kemudian, yang kedua Adalah heat exchanger Atau oil cooler tipe plat Dalam bentuk ini Mungkin kalian sudah familiar Karena sering dipakai Atau sudah dipakai pada produk sepeda motor Bila dibandingkan dengan tipe pipa Bentuk plat Cenderung lebih sederhana Untuk aliran olinya sendiri Oli mengalir dari pipa masuk Kemudian, dialirkan ke plat-plat yang bersirip Plat-plat kecil ini nanti akan dialiri oli Kemudian, oli akan masuk di caluran buang Kemudian, dialirkan kembali ke mesin Ketika oli mengalir di plat-plat bersirip ini Angin akan dihembuskan Pada kasus ini Angin berhembus karena adanya laju kendaraan Sehingga, panas yang terdapat pada oli Akan disalurkan ke sirip-sirip Kemudian, akan dibuang ke udara Sehingga, panas pada oli mesin akan turun Ketika melewati saluran buang Sistem pendinginan oli Sangat diperlukan Dalam mendinginkan oli mesin Jika sistem pendinginan oli ini gagal atau rusak Maka oli akan menjadi overheat Yang efeknya akan menyebabkan Oli menjadi sangat encer Dan tidak akan dapat melakukan fungsinya dengan baik Terhadap komponen dalam mesin Dan tentu saja Akan sangat membahayakan mesin itu sendiri Sekarang, kita fokus pada gambar berikut ini Gambar berikut adalah Skema pelumasan dengan oli pada mobil Komponen sistem pelumasan oli pada mobil adalah sebagai berikut Yang pertama adalah oil pan Atau bak penampung oli Fungsinya adalah sebagai bak penampung oli sementara Kemudian yang kedua adalah oil strainer Atau penyaring oli Tentu saja fungsinya sebagai penyaring oli terhadap kotoran Selanjutnya adalah oil pump Oil pump adalah pompa oli Dimana fungsinya adalah menghisap oli dari oil pan menuju ke komponen selanjutnya Kemudian komponen selanjutnya adalah oil pressure regulator Atau regulator atau regulator tekanan oli Nah, di sini fungsinya adalah sebagai pembatas ketika tekanan oli berlebihan Komponen selanjutnya adalah oil filter Oil filter ini berfungsi sebagai penyaring oli terhadap kotoran-kotoran mikro Sedikit berbeda dengan oil strainer Jika oil strainer adalah penyaring oli dari kotoran yang mengendap pada oil pan Jika oil filter Dia menyaring dari kotoran yang lebih kecil lagi Komponen selanjutnya adalah oil cooler Oil cooler atau heat exchanger Bentuknya sudah kita lihat tadi di video bagian awal Komponen selanjutnya adalah oil switch Komponen selanjutnya adalah main gallery Main gallery atau saluran utama Saluran utama ini berfungsi sebagai saluran pembagi sirkulasi oli Kemudian, cara kerja secara keseluruhan adalah sebagai berikut Aliran sistem peninginan oli adalah sebagai berikut Oli yang ditampung sementara oleh oil pan Akan dihisap masuk oleh oil pump atau pompa oli Kemudian, dialirkan menuju oil filter atau filter oli untuk disaring Kemudian, dari filter oli dialirkan ke oil cooler Di dalam oil cooler Suhu oli akan diturunkan Dengan adanya hembusan udara ketika mobil atau kendaraan sedang melaju Setelah melalui oil cooler Oli akan dialirkan ke main gallery Atau saluran utama Di saluran utama ini, oli akan didistribusikan Ke kop silinder Kemudian, ke mekanisme katup dan lain sebagainya Dan ke blok silinder Atau bagian bawah mesin Seperti poros engkol Dan lain sebagainya Di dalam kop silinder Dan di dalam blok silinder Oli akan menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran mesin Nah, di sini kalian perhatikan Ketika oli lewat di bagian kop dan di bagian blok Oli suhunya akan naik Karena dia menyerap panas yang dihasilkan oleh mesin Kemudian, oli yang panas itu akan kembali ke oil pan lagi Di dalam oil pan ini Nanti oli akan disirkulasikan lagi Menuju oil cooler untuk didinginkan lagi Disirkulasikan lagi ke main gallery Dan kembali menuju kop silinder dan blok silinder Terus akan bersirkulasi seperti itu Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan Keuntungan atau kelebihan yang pertama Pendinginan lebih efektif Karena mesin didinginkan melalui bagian dalam mesin Kemudian, apabila kita bandingkan dengan sistem pendinginan udara Di sini, mesin akan terdengar lebih halus Karena tidak ada sirip-sirip Sehingga suara yang dihasilkan oleh mesin Tidak akan ada getaran yang berlebih Jika kita tinjau materi kemarin Sirip pendingin akan menghasilkan Atau akan mengakibatkan suara mesin yang terdengar lebih kasar Karena akibat resonasi atau getaran Yang dihasilkan oleh sirip pendingin Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah Perawatan yang relatif lebih mudah Kemudian, untuk kerugiannya Sistem pelumasan dengan oli Membutuhkan perangkat tambahan Berupa oil cooler atau heat exchanger Untuk kekurangan selanjutnya Jika terjadi kebocoran Maka, akan mengakibatkan dua dampak sekaligus Yaitu, perusaknya sistem pendinginan dan pelumasan Nah, di sini dapat kalian perhatikan Bahwa sistem dengan ruida, oli Membutuhkan perangkat yang tidak boleh ada kebocoran Jadi, jika ada kebocoran Maka, oli akan tumpah keluar Atau mungkin, oli akan berkurang Sehingga, proses pendinginan Dan sekaligus, proses pelumasan mesin akan terganggu Mungkin, sampai di sini dulu Penjelasan saya tentang sistem pendinginan oli Jika ada yang kurang jelas Kita bisa diskusikan di kolom komentar Sebelum, saya lanjut ke video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya